Intro Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan kita akan mendengarkan renungan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi nasrenungan bagi kita tertulis dalam Daniel 3 ayat 28. Karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Demikian firman Tuhan. Ketaatan dan kesetiaan membuahkan puji-pujian kepada Allah. Jemaat yang baik hati, bila kita membaca kitab Daniel, kita tentu mengingat peristiwa tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dimana mereka dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala karena tidak mau mengikuti titah raja. Saat itu raja Nebuchadnezzar membuat suatu patung emas setinggi 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Nebuchadnezzar mengumpulkan semua petinggi yang ada di daerah-daerah dan memberikan titah siapa yang tidak sujud menyembah. Akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Semua orang harus menyembah patung emas yang telah didirikan raja Nebuchadnezzar itu. Namun ia mendengar bahwa ada orang yang tidak mau menyembah, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dengan kegeraman yang meluap, Nebuchadnezzar pun memerintahkan untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego ini kehadapan raja. Setelah itu titah raja itu sangat keras. Perapian pun dipanaskan secara luar biasa. Sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego ketiga orang itu jatuh dalam keperapian yang menyala-nyala dalam keadaan terikat. Mereka berpikir barang siapa yang masuk ke dalam perapian itu akan hangus lenyap. Tetapi justru berbeda. Yang terlihat dari api itu seolah-olah tampak keempat atau empat orang yang tidak terluka. Satu dari antara empat orang ini seperti anak dewa. Oleh sebab itu pernyataan dari Nebukadnezzar dalam nas ini terpujilah ala Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang mempercayakan diri kepadanya serta melanggar titah raja. Ini alasan puji-pujian yang disampaikan Nebukadnezzar. Di saat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu mau mempertahankan imannya dengan berani dan juga tetap taat kepada Tuhannya. Bahkan sebelumnya mereka mengatakan jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya raja. Artinya adalah apa yang menjadi andalan mereka yaitu Tuhan Allah ternyata kuasanya nyata atas orang-orang yang setia dan taat kepada Tuhan. Jemaat yang membuahkan puji-pujian kepada Allah dari orang yang sebelumnya tidak mengenal Allah bahkan mengusik ketenteraman orang yang mau memuji-memuliakan Allah. Jemaat yang baik hati, bila saat ini kita punya ancaman dan tantangan ketika kita mempertahankan iman, kita tidak dibebaskan untuk bagaimana beribadah, tapi jika kita dengan taat dan setia memohon pertolongan Tuhan, itu semua tidak akan sia-sia. Tuhan tetap menolongmu, Tuhan tetap menyertaimu, sesulit apapun yang engkau hadapi, mungkin di rumah, di tempat pekerjaanmu, atau di lingkungan masyarakat, dimanapun kita berada, Allah tetap menolong kita dan menyertai kita. Sedangkan Sadrak Mesak dan Abed Nigu yang sudah masuk ke dalam perapian, sesuatu yang di luar logika kita katakan, ini adalah muzijat dari Tuhan, ataupun tanda ajaib, itu semua karena Allah senantiasa menyertai dan melindungi umatnya. Hiduplah setia dan taat. Puji-pujian itu akan disampaikan oleh setiap orang, dan orang-orang yang menghina Allah kita, dia akan bertekuk lutut di hadapan Allah, dan memuji seperti Nebuchadnezzar. Amin, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapak kami yang maha kuasa, terima kasih Tuhan untuk perlindunganmu dalam kehidupan kami, berbagai ancaman dan tantangan yang silih berganti dengan sukacita kami hadapi, tapi kami yakin Tuhan tetap menolong kami, dimanapun kami berada, ingatkan kami untuk memuji memuliakan engkau, dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Salam sehat, Tuhan memberkati.